Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Mas CS disini ya kali ini saya akan share untuk pembuatan media tanam lumut kali ini adalah live most atau lumut hidup yang kita campur dengan perlite ya adapun fungsi untuk media tanam lumut ini adalah untuk media berantara dari water propagation ke media tanam biasa atau yang poros yang padat ya jadi setelah kita WP dan berakar kita akan tanam dulu di live most atau media tanam lumut lainnya seperti spagnum most juga bisa seperti ini contohnya jadi pilot dendron mexicanum saya ini dulunya saya WP dan sudah berakar setelah itu saya pindah ke media tanam lumut seperti ini sebelum saya nanti pindah ke media tanam biasa yang poros selain berfungsi sebagai media perantara dari WP ke media padat lumut pun juga bisa berfungsi sebagai media tanam untuk propagasi contohnya adalah cemanifari kata ini ya saya melakukan propagasi beberapa waktu lalu dan saya langsung tanam di media lumut hasilnya cukup oke akarnya udah cukup banyak dan cepat gondrong jadi menurut saya media tanam lumut itu cukup bagus untuk propagasi langsung juga Oke jadi nanti setelah akarnya gondrong dan juga udah cukup siap kita pindah ke media tanam yang biasa kita pakai yang poros dan kaya unsur hara oke selanjutnya untuk live most sendiri kita bisa pakai sebagai cover atau topping untuk tanaman-tanaman dan keladi seperti ini itu juga cukup bagus untuk memberikan kelembapan karena tanaman-tanaman ini suka lembab ya dan juga kalatea dia juga bisa kita cover dengan live most Oke kita lanjut ke proses pembuatan media tanam untuk lumut ya jadi pertama-tama kita bersihkan dulu live most atau lumut hidup lumut hutan yang perusahaan kita beli ya ini saya beli di marketplace jadi kondisinya sih udah beberapa hari jadi udah enggak sehijau waktu datang ya kan pertama-tama kita cuci dulu lumutnya sebelumnya beberapa hari lalu sudah rendam sih udah bersihkan jadi ini sebenarnya untuk finishingnya aja jadi pencucian terakhir yang saya video ini ya sebelumnya saya udah cuci rendam beberapa kali 3-4 kali mungkin ada sampai benar-benar bersih ya jadi waktu datang itu kan masih nyampur dengan tanah dan sebagainya ada kayu-kayu dan juga sebagainya kita bersihkan semua jadi pastikan tanahnya hilang atau sudah bersih ya contohnya seperti ini jadi airnya pun udah tidak perlu lagi karena waktu pertama kali datangnya airnya itu seperti air saat dicuci dan direndam jadi kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya jadi udah nggak ada unsur tanah yang nempel di lumut itu Oke setelah kita cuci bersih si lumut tadi livemos tadi kita peras kita buang kandungan air yang masih terdapat pada lumut karena memang kita habis cuci ya jadi pasti airnya masih banyak berada di lumut tersebut karena memang lumut itu sangat menyerap air kita peras saja kita beras semuanya sampai agak mengeringnya musik agak hilang kandungan airnya seperti itu saya langsung tempatkan di wadah untuk nanti dicampur dengan perlet ya Oke kita peras-peras dulu seperti ini sampai semua airnya berkurang kalau untuk kering banget sih enggak ya nggak mungkin karena emang lumut ini sangat menyerap air jadi kita hanya mengurangi kadar air yang ada di lumut yang akan kita pakai setelah dicuci Oke semua udah selesai seperti ini kira-kira nanti hasilnya lumutnya sudah bersih dan nggak terlalu becek tapi sih yang pasti masih basah ya karena habis dicuci ya kira-kira seperti itu dibersihkan selanjutnya kita siapkan untuk perlite saya pakai perlite Eropa yang diameternya itu antara 3-3 sampai 8 mm ya kita juga cuci dulu perlitenya biar debu-debu perlitenya itu juga berkurang nggak terlalu banyak jadi pastikan perlitenya juga bersih di usahakan untuk membuat media tanam itu yang bersih juga ya Maksudnya mengurangi risiko untuk penyakit tanaman Oke kita cuci juga semua kliknya Hai kalau ini sih enggak usah terlalu lama yang penting sudah bersih mesin sudah debu-debu nya sudah sudah turun sudah agak berkurang bisa kita lihat dari warna air yang ada di ember itu ya jadi warnanya jadi putih itu dari debu-debu perlite yang nempel seperti itu air cucian beras Oke selanjutnya kita campur ya ke lumut yang sudah kita peras tadi perbandingannya adalah 2 banding 1 2 lumut 1 perlite jadi perlitenya setengahnya aja selanjutnya kita campur rata diaduk-aduk biar menyatu antara lumut dan perlite intinya kita campur aduk-aduk-aduk aduk-aduk kocok-kocok kita shake lah ya jadi bener-bener biarnya tuh kalau kurang pohon kita masih sik lagi pakai toples seperti ini jadi biar bener-bener campur nah kira-kira begitu hasilnya udah jadi satu dan selanjutnya adalah langkah terakhir kita kasih vitamin B1 takarannya adalah untuk 1-1,5 liter air dicampur dengan dua tutup botol B1 oke jadi yang dipakai adalah tutup botol dalam ya dua tutup botol dalam oke selanjutnya kita campur dan kita tuang di campuran lumut dan perlite yang sudah kita siapkan tadi ya seperti ini kira-kira tuang sampai habis kemudian tutup wadahnya kita shake lagi biar lebih merata campuran air lebih satunya tadi selanjutnya kita diamkan selama 1x24 jam dan ini dia hasilnya setelah di diamkan 1x24 jam lumut siap digunakan untuk propagasi untuk media terantara ataupun juga untuk menanam tanaman yang lagi stress juga bisa oke sekian dulu video kali ini tentang pembuatan media tanam lumut sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati